musik untuk pembunian apakah itu makam itu peninggalan belada atau makam yang baru-baru nanti pemirsa youtube untuk bisa melihat secara langsung dan selama kami dalam tadi di dalam perjalanan ya sebetulnya aneh gak aneh ya tapi ini adalah suatu fakta ingat kita jangan percaya hal-hal yang berhubung-hubungistik itu akan memandingkan satu kesesatan walaupun di alam ini ada dua makhluk yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu waluk manusia dan jin wa makhluk jin awal pusat tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada kita pengalaman perjalanan kita waktu menuju ke sana ke makam yang tadi awal itu sudah kita lewati namun tidak tampak nah tidak tampaknya ini mungkin karena kita terlalu cepat tapi sempat memandang nah ini kebetulan om daya tadi bisa menceritakan tadi waktu jalan kok padahal itu lokasi makam sudah sudah kita lalui ternyata kok gak kelihatan setelah bali lagi baru kelihatan makam ya om silahkan cerita om ini kelihatan gak ini kameranya om daya ya kelihatan gak siap ya semuanya tadi memang sudah terjalanan lokasi yang kita tuju itu seperti tertutup jadi kita melewati tapi itu gak kelihatan sama sekali gitu yang kelihatan yang kelihatan pohon apa yang kelihatan hanya pohon pohon sawit yang sampingnya ada pohon beringin kita melewati cuman kita gak kelihatan disitu ada lokasi kuburannya gak kelihatan jadi memang ada hal kanan yang kita anggap itu wajar lah namanya perjalanan seperti ini dikelikunya dan alhamdulillah sekarang sampai disini lagi kembali posisi semula dan sekarang kalau saya ini mungkin kameranya kamera bagus itu bisa disorot disana itu ada kebulunan asap ya itu ada kebulunan asap padahal tidak ada bakar-bakar itu ada kebulunan asap dari tadi ini 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 kan ini 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 các kalau ada kebulunan asap kalau ada kebulunan asap seperti ini ini nih lihat tempat di Di sini bukan tidak ada kampung, kemudian ini dikenal di wilayah Ratusari namanya dulu-dulunya Kampung Perkasi, ada juga yang mengatakan bahwa di sini adalah kampung Bulbacok, tidak tahu kenapa Bulbacok, dulu-dulunya sekitar tahun 60-an kata-katanya Tapi